Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman mengatakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 tidak jadi bergulir. Namun, Habibur Rahman tak mengungkapkan secara detail apa alasan hak angket tak bergulir di DPR. Ia justru mengatakan, Alhamdulillah angket tidak jadi. Diketahui, seluruh partai pengusung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming menyatakan menolak hak angket. Beberapa partai itu, yakni Gerindra, Partai Amanat Nasional, Demokrat, dan Golkar. Sementara partai pengusung Anies Baswedan, Muhaymin Iskandar menyatakan mendukung, yakni Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Nasdem. Demikian juga partai pengusung Ganjar Pranowo, Mahfud MD, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan, P3, menyatakan mendukung. Namun, hingga kini belum ada satupun partai di DPR yang mengajukan hak angket. Yang penting, Menteri-Menteri ini menghadirkan keterangan supaya terbongkar semua, itu fitnah-fitnah, ya keji terhadap paslon dua. Gak ada kami memanfaatkan pemerintian, 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 bantuan, apalagi tidak ada juga persoalan ketidak, apalagi jawab pres. Jadi, dengan hadirnya Menteri, semua fitnah, semua kok, semua juta, pasti akan terklarifikasi, akan terbantahkan dengan Kederaan 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 Kederaan. Saya pernah di posisi yang sama, ya waktu itu kita kalah, lalu ada elemen-elemen di internal kita yang coba mengajukan berbagai kegiatan yang aneh-aneh, ya wajar aja, apa boleh-boleh saja, walaupun aneh boleh-boleh saja. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.